Sekiranya para hadirin dan hadirin sekalian Perjalanan menuju tabuk Rasulullah dan para sahabatnya Sempat melewati Mada'in Salih Tempat kaumnya Nabi Salih yang pernah diazab oleh Allah Kaum Sabun Nanti kita dengar azabnya kayak gimana Artinya Sisa-sisanya itu masih ada Masih kelihatan Tapi dulu itu tempat diazab oleh Allah Subhanahu Wata'ala karena membuat syirik Kepada Allah Dan menustahkan Kerasulan Nabi Nabiullah Salih Ketika Rasulullah Lewat dengan para sahabatnya di negeri itu Apa perintah Nabi Muhammad Apa perintah Nabi Muhammad Rasulullah Memerintahkan kepada seluruh sahabatnya Menangislah Kalau tidak bisa nangis Paksain nangis Buat-buat nangis Sampai begitu perintahnya Kenapa? Karena bekas azab masih ada Kalau kau masuk tidak menangis Takut kepada Allah Aku khawatir azab itu menimpa kalian Jangan main-main Bekas azab masih Jadi waktu lewat disitu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya yang mulia Radiyallahu ta'ala anhum Menangis Jadi dari sini kita juga bisa ngambil kesimpulan Para hadirin dan hadirin sekalian Kalau kita mau jauh dari azab Allah Mesti banyak kita menangis Kepada Allah Minta ampunan Allah Nangis itu nikmat Kalau urusannya minta ampun Amar rahmat Allah Nangis itu jadi beban Kalau nangisin apa? Nangisin apa? Dunia Bukan dunia Dunia Bangun malam itu Ya Allah Masa muda telah ku habiskan Ya Allah Meninggalkan salat Ya Allah Saya sudah umur segini Ya Allah Belum bisa baca Quran dengan baik Ya Allah Saya belum bisa bahasa Arab Ya Allah Saya belum bisa baca kitab Ya Allah Saya masih balas ibadah Ya Allah Saya masih maksiat Muhasawa Malam malam Nihmat Kata Rasulullah S.A.W Dua mata yang tidak akan terkena Min raka jahat Mata yang dibuat menangis Takut kepada Allah Dan mata yang dibuat Begalang atau Berjuang di jalan Allah Insya Allah Mudah-mudahan dimudahkan Oleh Allah S.W.T Kita bisa bersimpuh di hadapannya Menangis di hadapannya La ilaha illallah Apalagi kalau sudah jemut Di tengah malam Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ada yang melihat lagi Orang lain tidak akan melihat kita Kita ditikar sejadah kita Ya Allah Ya Allah Bertahun-tahun Kami berlari dari ajaranku Ya Allah Ajar sudah makin mendekat Ya Allah Ambuli kami Ya Allah Nihmatnya hidup Beberapa ulama yang sudah menikmati Bangun malam Berangis kepada Allah Sampai ayam jantan Bertukruyuk Di omelin Menandakan fajar Ya dikuskut Latuferrik Binal habibin Tidak sadar Saking dia asyiknya Mulajat sama Allah Dalam tengah malam Tidak berasa Udah mau fajar Ayam kukruyuk Di omelin itu ayam Ya dikuskut Latuferrik Binal habibin Ayam jantan Diam Jangan kau pisahkan Dua kekasih yang sedang berjumpa Wale walimamu syafi'i Mengakui Salah satu kebahagiaan hidupku Ketika aku pun ajar Di tengah malam La ilaha illallah Ini kagak Kita termasuk orang-orang Beda kita deh Saya dari masing Kalau ini Luar biasa Ini keratanya Ahli ibadah semua Dua cus sehari ada Terus apa ini Masya Allah Sebab syafi'i pun aja Ya Allah Ya Allah Kita jauh dari Kenikmatan Tengahmu bangun malam Insya Allah Mulai malam ini Makin rajin Insya Allah Yang udah rajin Makin rajin lagi Insya Allah Amin ya Rabban Alamin Kita bangun tengah malam Tidak ada yang lagi susah Orang yang udah Banyak menangis Karena Allah Allah tidak akan Buat dia menangis Urusan dunia Tapi ingat Orang yang jarang menangis Tanggung kepada Allah Khawatir Dia dibuat Tanggis Urusan dunia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax